assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat Tani Alhamdulillah hari ini admin akan share kembali ke teman-teman semua kita akan membuat pabrik pupuk sahabat Tani jadi pupuknya enggak usah beli belinya sedikit aja sahabatnya untuk lengkap aja kita bisa membuat pupuk sendiri sahabat Tani waduh maaf sahabat Tani ternyata ada ini sahabat nah sahabat Tani ini bisa kita jadikan sebagai pupuk sahabat Tani yaitu pupuk asam amino sahabat ya ya sahabat Tani ini bisa kita jadikan pupuk ya yang sebelumnya ini adalah hama sahabat ya Oke sahabat Tani sebelum kita ke pembuatan pupuknya admin akan bereskan ini dulu sahabat ya lagi ngoret ini sahabat kita kita bereskan dulu ini muridnya ya sahabat Tani kita akan lanjutkan sahabat dan ini perlu diketahui juga oleh petani yang lain sahabat ya Oke sahabat Tani ini adalah tanaman cabe yang beberapa hari lalu sudah kita tanam dan terbukti pupuk organik cair ini merangsang pertumbuhan sahabat ya Nah ini ini sudah ada pertumbuhan sahabat ya terbukti sudah ada tunasnya dan pucuknya juga sudah bertambah sahabat ya dan ini juga sudah tumbuh sahabat ya tidak stres daunnya malah lebih besar sekarang sahabat ya Nah sahabat Tani pupuk organik cair ini mudah dibuat sahabat ya bahkan pupuk organik cair ada yang bisa menggantikan NPK loh sahabat ya yaitu asam amino sahabat ya tapi sahabat ya asam amino itu tidak harus beli sahabat ya dan kalau asam amino ini bisa menggantikan NPK berarti kita enggak perlu lagi NPK sahabat ya kalaupun kita beli NPK juga tidak perlu banyak-banyak karena kita sudah dapat pengganti NPK nya seperti ini sahabat ya Nah sahabat Tani pada video kali ini admin akan share ke teman-teman semua bagaimana sih cara membuat pabrik pupuk sendiri tanpa keluar biaya banyak sahabat ya kita lihat pabrik pupuk Maman ADJ channel sahabat ya sahabat Tani ini adalah salah satu pabrik pupuk Maman ADJ channel ya nah ini juga sahabat ya Nah ini ini salah satu pabrik pupuk kita sahabat ya itu di atas ada juga pabrik pupuk kita sahabat ya itu PSB yang sudah berbulan-bulan sahabat ya kita simpan di situ saja pupuk kitanya nah sahabat Tani ini juga salah satu pabrik pupuk kita sahabat ya ini isinya pupuk organik cair di dalamnya ini aktif sahabat ya tuh udah ada putih-putih di bagian permukaannya dan ini juga pabrik pupuk kita sahabat ya ini juga sebagai pembuktian bahwa kotoran hewan akan hancur ketika dicampur dengan nitrobacter sahabat ya nah bisa teman-teman lihat sekarang udah pada hancur sahabat tuh ya sudah jadi seperti ini sahabat ya ini ya sudah jadi seperti ini ini cuma dicampur dengan nitrobacter doang sahabat ya sudah jadi tanah seperti ini nah ini ini hasilnya sahabat nah sekarang kita coba sahabat yang bulatnya tuh udah remah sahabat ya ini testimoni ketika dicampur dengan nitrobacter sahabat ya cepat hancur sahabat ya cuma disentuh doang hancur sahabat tuh ya tuh ya udah hancur dengan sendirinya sahabat ya nggak perlu digiling-giling sudah hancur seperti ini sahabat tuh udah hancur sahabat ya udah mudah remah dia tuh nah ini pabrik pupuk maman dj channel sahabat ya nah sahabat tani sekarang kita bahas pabrik pupuk yang lain sahabat ya yaitu pabrik pupuk pabrik pupuk jakabak sahabat ya nah ini ini testimoni jamur jakabak ketika ada batang pepaya sahabat ya jadi tumbuh seperti ini nah ini ini pohon pepaya sahabat ditumbuhi jamur seperti ini nah jadi pada video kali ini admin akan edukasi ke teman-teman semua bagaimana cara membuat asam amino dengan pabrik pupuk sendiri yaitu pabrik pupuk air jakabak sahabat ya ini mudah pembuatan pupuk ini sahabat ya awalnya cuma kita pancing dengan merendam akar putri malu atau akar bambu direndam dengan air cucian beras atau air kelapa insya Allah akan tumbuh seperti ini kalau dari permulaan ya kalau dari awal biasanya 30 hari sudah tumbuh jamur-jamur seperti ini sahabat ya nah jamur-jamur seperti ini inilah jamur jakabak sahabat ya nah seperti ini jamur jakabak sahabat kalau untuk bagian permukaan seperti ini ya ada merah dan bintik putih kalau untuk bagian bawahnya ada warna putih seperti ini inilah jakabak sahabat ya nah sahabat tani setelah kita punya pabrik pupuk berupa air jakabak seperti ini ini akan mudah ketika kita mendapati bahan-bahan protein seperti ini sahabat ya nah ini ini mungkin kalau petani semuanya tahu ya kalau kata bahasa Sundanya main limus sakrit sahabat ini biasanya menyerang daun sahabat ya ini hama ini termasuknya sahabat ya dan ini juga bekicot ya ini sering menyerang daun dan menyerang batang juga sahabat ya si kecot ini nah kalau kita enggak mau ribet sahabat ya si kecot dan si hama hama ini sahabat ya ada juga di sini apa ini namanya ini kalau kata orang Sunda main gaang sahabat ya ini juga bisa dibuat pupuk sahabat cacing-cacing seperti ini juga bisa dibuat pupuk sahabat ya karena tinggi protein nah sahabat tani ini bisa mudah kita jadikan pupuk sahabat ya bahkan pengganti NPK karena ini nantinya menghasilkan asam amino ini bisa kita langsung taburkan pada rendaman air jakabak seperti ini sahabat nah cukup ditaburkan seperti ini saja sahabat inilah mudahnya kalau kita mau sahabat ya Nah ini cacing-cacing seperti ini atau mungkin teman-teman menemukan ulat ya atau mungkin ada cabe yang kena lalat buah bisa juga dimasukkan ke rendaman jakabak nanti diurai nya oleh jamur jakabak seperti ini sahabat ya nanti si daging bekicot ini akan hilang dengan sendirinya sahabat daging bekicot ini nanti akan hancur dimakan oleh jakabak ini sahabat ya Nah inilah hebatnya kalau kita punya pabrik pupuk sahabat ya pabrik pupuk gratis ya nol rupiah karena air cucian beras juga nggak bayar sahabat ya terus akar putri malu atau akar bambu juga nggak bayar sahabat ya jadi benar-benar gratis kalau mau membuat pupuk seperti ini sahabat ya dan cairannya nanti ini cairan asam amino yang mana asam amino ini bisa menggantikan NPK sahabat karena senyawa kimianya bisa mengubah bahan organik menjadi anorganik yaitu senyawa kimia yang disebut dengan unsur hara yaitu NPK dan unsur mikro juga tentunya sahabat ya dan testimoninya sudah kita tunjukkan tadi pada tanaman cabai ketika ditanam setelah tanam langsung tumbuh sahabat ya nggak pakai stres lagi kalau pakai Jakabama Oke sahabat Tani terima kasih sudah menyaksikan video ini dan jangan dikira baku tadi ya asam amino yang tadi itu bisa diganti dengan yang lain ya seperti daun-daunan sahabat daun kipait atau daun kelor juga dijadikan sebagai pupuk asam amino bahkan dari pepaya ataupun dari buah nanas juga bisa sahabat ya Oke sahabat Tani terima kasih sudah menyaksikan video ini semoga video ini bermanfaat tetap semangat salam ngopi salam kuku kotor salam hijau wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh salam hijau selamat menikmati selamat menikmati